Intro Kita awali seputar Benung Raya Malam dengan informasi pertama Pemirsa keluarga korban dari kasus pembunuhan yang terjadi pada beberapa hari yang lalu di kawasan Gading Tutuka, Kecamatan Soreang, Kapupaten Bandung mengapresiasi kinerja Jejaran Polesta Bandung yang telah berhasil mengamankan pelaku dengan singkat kurang dari 4 jam. Pihak keluarga berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya sesuai dengan aksi kejahatannya. Keluarga korban dari kasus pembunuhan yang terjadi pada beberapa hari lalu di kawasan Gading Tutuka, Kecamatan Soreang, Kapupaten Bandung mengapresiasi kinerja Jejaran Polesta Bandung yang telah berhasil mengamankan pelaku dengan singkat kurang dari 4 jam. Pihak keluarga berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya sesuai dengan aksi kejahatannya. Pasca terjadinya kasus pembunuhan beberapa hari lalu yang terjadi di kawasan Gading Tutuka, Kecamatan Soreang, Kapupaten Bandung, menyisakan isak tangis keluarga almarhum Ahmad Kuswara yang meninggal akibat penusukan terhadap korban dengan sangat sadis. Dalam kasus ini, Satres Krim Polesta Bandung berhasil menangkap 3 tersangka yang diketahui merupakan anggota geng motor. Tiga pelaku tersebut, dua diantaranya masih di bawah umur. Kinerja kepolisian yang dapat menangkap 3 tersangka dengan singkat ini pun diapresiasi oleh pihak keluarga korban. Pihak keluarga korban pun meminta agar pelaku dijerat dengan seberat-beratnya sesuai dengan kasus yang telah dilakukan oleh tersangka. Berbunan, yaitu kepolisian juga yang menangkap pelaku dengan cepat. Saya mohon ditindaklanjuti seadil-adilnya ya. Saya mohon juga di pelaku, dihukum seberat-beratnya. Mengapresiasi kepada jajaran Polresta Bandung, terkhususnya untuk Pak Kapolres, Pak Kapolres, Pak Kapolres, Pak Kanit Resum, serta Pak Kanit Resmob yang telah bergerak cepat menangkap pelaku. Kejadian jam 16.00, pelaku bisa diamankan kurang dari 4 jam. Kami sangat-sangat mengapresiasi. Semoga ini menjadi pembelajaran juga kepada pihak-pihak yang lain agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diperkankan oleh kota undang-undangan. Pihak keluarga korban pun berharap kasus ini bisa ditangani dengan senetral-netralnya sesuai pasal yang berlaku. Rezitya Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!